Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my channel, yang akan tulisnya video Di video kali ini, gue bakalan bikin video cerdik Cepet-cepet duduk depan cermin Walaupun punya waktu cuma sedikit Karena gue mau nge-review produk lain Untuk foundation, gue pake Foundation yang sudah gue punya Ini Swemuro Unlimited Nomernya 764 Dia khususnya Yang Believable Lasting Foundation Kalau gak salah sih Ini yang matte ya Karena kan dia juga ada beberapa ya Oke Nah kurang lebih segini Cair banget ya Dan gue sebarin ke seluruh wajah aja Fokusin dulu di bagian center wajah Baru nanti di blend ke bagian lainnya Lanjut, concealer-nya gue pake dari Huda Beautiful Filter Concealer Warnanya cotton candy atau 2,3B Jadi biasanya gue pakein di bagian-bagian center Wajah Wajah Konturnya Kita juga ya temen-temen Tinggal dipakein di bagian sebelah atasnya Untuk kasih warmth Di wajah Di wajah setelah penggunaan contour Jadi gak terlalu abu-abu gitu loh Temen-temen Sengaja gue madep sini Karena sering banget Burem ya temen-temen Pada saat gue pake produk Jadi kayaknya gue harus bener-bener Merhatiin ke bagian sebelah sini Karena monitornya bagiannya sebelah sini Ya temen-temen Daripada nanti kalian pas nonton Tuh kan Nah Come on Jadi dari terpada nanti kalian Pada saat nonton itu Burem Gitu kan Oke lanjut Patrick Ta juga ini yang Si Sedol Blast Jadi Maaf banget Untuk akhir-akhir ini Gue selalu pake produk-produknya Patrick Ta terus Karena Cuma produk ini Yang menurut pendapat gue Itu aman banget Dipake di atas wajah gue Untuk dipake di bagian Sebelum menggunakan loose powder Kenapa? Karena Untuk produk-produk lainnya Biasanya Warnanya kurang oke Terus pada saat ngeblendnya juga Kurang bagus Gitu Jadinya PR gue harus ngebener-benerin terus Gitu Nah kalo untuk produk-produk dari Patrick Ta ini Khususnya untuk Blanzer Contour Sama untuk Blastnya ini Bener-bener Enak Bener-bener mudah Diblend Dan bagus hasilnya Di atas kulit wajah gue Dia halus Menyatu Gitu ya Dengan kulit Pokoknya Masih jadi andalan ya Sampai dengan saat ini Jadi maaf banget Kalo misalkan gue banyak Pake produk-produknya Patrick Tra Patrick Tra Patrick Tra Ya So sorry temen-temen Dan gue harus perbaiki lagi Kata-katanya Ini sekarang gue mau ngeblend Untuk concealernya Jadi bukan berarti Yang lain itu gak bagus Karena untuk bagian wajah gue Yang sebelah kiri ini Kalian bisa liat Banyak sekali Kekurangan di atas wajah gue Dan itu Dia sudah merusak Ya Jadi sudah rusak Untuk kulitnya Jadi gak semua produk Bisa nempel Di bagian tersebut Jadi bukan berarti Produk Patrick Tra Ini terbaik Kalo misalkan kalian nanya Oh berarti produknya Patrick Tra Terbaik dong Gak juga ya temen-temen Banyak kok produk-produk lain Di luar sana yang Sama bagus Dan Sama oke-nya Produknya Patrick Tra Ini lebih nempel ya Karena untuk produk lain Itu dia Gak mau nempel Di bagian Bekas Jerawatnya yang sebelah sini Ini yang keiteman ini Temen-temen Oke ini tinggal di blend Semua Pencilernya Dan untuk powdering Kalian udah tau lah ya Untuk bagian center wajah Biasanya gue pake yang dari Huda Beauty Ya untuk Huda Beautynya Khusus warna pound cake Center wajah Terus Untuk keseluruhan wajah Pake yang dari Something Under Control Loose Powder Yang warnanya neutral Jadi tinggal diratain Keseluruhan wajah gue Dan gak terlalu banyak Penggunaannya Buat alis Gue pake dari Rare Beauty Baik brow pencilnya Maupun brow mascaranya Brow mascaranya Namanya Brow Harmony Flexible Lifting Gel Ya Seperti ini Kemasannya Untuk brow pencilnya Namanya Adalah Brow Harmony Precision Pencil Oke jadi gue tinggal Pakein Saja Ini agak-agak sedikit Merah ya Temen-temen Untuk bentuk Alis Segala macam Bisa sesuaikan Dengan yang kalian Suka ya Gue cuma sharing Produknya aja nih ya Produk apa aja Yang gue pake Kalo kalian tanya nih Pensil alisnya Yang dari Rare Beauty Sama yang lokal Itu bagusan mana Gue lebih milih Yang dari Talks Crime Sama yang Paling enggak Kalaupun lebih mahal Dan kualitas Dari Packagingnya sama Itu yang dari Badan Scarf ya Tapi Badan Scarf Lebih Bagus Untuk Produknya itu sendiri Nah ini brow Mascara Yang dari Rare Beauty Kalo gue Untuk brow mascara Sukanya yang ini Dan Yang dari Benefit ya Karena dia Bikin stay in place Ya mengikat Bulu-bulu Alis gue Dan Dia tidak Memberikan Kesan Lem Di bagian Bulu alis Karena kebanyakan Kalo untuk produk-produk Yang gue coba Ya sama ini Yang lokal juga Banyak yang seperti itu Dia keras Tapi Di alis itu Jadi kayak gue pake Lem Bulu mata Gitu kan Jadinya PR banget Gitu kalo menurut pendapat gue ya Pada saat ngebersihnya Juga kerasa Gitu Kayak ada lem Oke Lanjut Untuk ke Mata Oke Di video sebelumnya Gue udah review Produk dari Nars ini Walaupun Tidak terlalu In-depth Review banget Cuma pada saat Gue nyobain Itu Gue kasih tau Bahwa dia Lumayan Powdery Ya temen-temen Ini produknya Ini namanya Laguna Ultimate Face Palette 1 Jadi dia ada Dua pilihan warna Terdiri dari Dua Bronzer Satu Highlighter Empat Warna Eyeshadow Dan Kalo gue sih Ya udah Untuk Produk-produk Amerika Ya Kebanyakan Ya Intinya Dia mengusung Pigment Gitu Dan Kayaknya Sampai Dengan saat ini Masih belum Ada yang terlalu Pusing Kalo dia Banyak falloutnya Ya Dan Ini adalah Salah satu Produk yang Lumayan Banyak falloutnya Khususnya Eyeshadow Tapi Kalo Untuk Bronzer Sama Highlighternya Sih Enggak Ya Temen-temen Cakep-cakep Aja Gitu Jadi Kalo Saran Gue Untuk Penggunaannya Tuh Lihatkan Ini Pigmented Sangat Sangat Amat Pigmented Jadi Untuk Penggunaannya Itu Kalo Gue Saran Aja Itu Baiknya Di Tap 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 Gitu Karena Kalo Dia Digeser Ini Bakalan Kemana Mana Ini Warna Yang Gue Pake Anguin Terus Seperti Biasa Gue Pake Di Bagian Mendekati Last Line Di Bagian Atas Dan Di Bagian Bawah Untuk Memper Cantik Mata Dan Gue Akan Ambil Blending Brush Ini Rounded Blending Brush Dari Morphe E28 Ya Temen-temen Seperti Ini Bentuknya Dan Ini Tinggal Gue Blend Aja Tarik Ke Atas Sampai Ke Bagian Tulang Mata Dan Untuk Bawahnya Begini Tinggal Di Keatasi Tapi Jangan Terlalu Ke Atas Banget Terus Kemudian Gue Ambil Warna Highlighternya Ini Untuk Dipakein Di Bagian Sebelah Sini Karena Untuk Warna Warna Metallic Ini Dia Masih Terlalu Pigment Gitu Ya Warnanya Jadi Gue Perlu Lightening Untuk Di Bagian Depan Sebelah Sini Supaya Enggak Terlalu Apa Ya Deep Gitu Warnanya Karena Ini Kalau Dipake Untuk Warna Metallic Dia Ada Warna Gold Ada Warna Orange Ada Warna Bronze Ini Terlalu Extreme Walaupun Walaupun Teman Ini Warna Highlighternya Juga Pada Saat Gue Pake Untuk Di Mata Itu Bukan Untuk Riasan Siang Hari Jadi Bukan Untuk Harian Jadi Dia Lebih Cenderung Untuk Dipake Malam Hari Untuk Si Produk Dari NARS Ini Menurut Pendapat Gue Untuk Si Eyeshadow Menurut Untuk Contour Contour Bagus Banget Jadi Ada Dua Contour Sorry Bronzer Laguna 2 Sama Laguna 4 Dan Gue Pakein Laguna 2 Ini Di Bagian Sini Di Tap Aja Begitu Pula Di Bagian Lipis Di Tap Aja Dan Di Bagian Rahang Nanti Untuk Bagian Hidung Gue Bakalan Pake Dari Aymim Ya Temen Temen Ya Yang Seperti Ini Oke Untuk Semua Creamnya Selesai Karena Udah Dipowder In Sekarang Lanjut Untuk Penggunaan Yang Powder Powder Ya Tadi Udah Contour Bronzer Sekarang Blush Dan Highlighternya Juga Tadi Yang Dari Palette Nars Yang Gue Pakein Di Bagian Depan Mata Tinggal Diratain Aja Blush Untuk Mata Ini Dari Swe Murah Ya Temen Temen Dan Maskaranya MAC Extended Play Giga Black Maskara Dari MAC Cosmetics Kubisnya Pakein Dulu Di Akar Baru Nanti Di Touch Up Sampai Ke Ujung Gulu Matanya Untuk Lipstick Gue Pake Dari Something Moisture Enflam Dia Udah Ada SPF 25 Dan Kalo Gue Lihat Dari Review Tasha Untuk SPF Lumayan Bisa Menutupi Dan Melindungi Bibir Kita Dari Sinar UVA Dan UVB Bagus Berbed Berbed Gue Kalo Memang Ide Seperti Itu Dan Saat Ini Gue Mau Pake 3 Klik Untuk Bibir Gue Dan Kalo Misalkan Kalian Penasaran Review Seperti Apa Pastinya Setelah Video Ini Kalian Tunggu Aja Dan Hasil Penggunanya Seperti Ini Ini Warnanya Yang Walnut Jadi Gue Punya Dua Warna Teman Warna Dan Koke So I guess This Is The Final Look What Do You Guys Think Do Like It Or Not If You Like It Don't Like Comment Subscribe Channel Ini Aktifin Ya Notification Dan Kita Kembali Di Video Bermanfaat Lain Sama Kermat Wuruhi Wabarakatuh Jangan Lupa Bahagia Bye